Halo pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang buah pepaya. Wanita hamil sebaiknya jangan mengkonsumsi buah pepaya. Kenapa? Well, mari kita ikuti paparan yang satu ini. Diambil dari laporan seorang dokter bernama Julia Rocha dari Brazil, pepaya merupakan buah yang ajaib dan dapat membuat tubuh kita sehat. Pepaya tidak hanya lezat, tapi juga sangat baik untuk kesehatan kita. Pepaya buah yang mengandung banyak serat, luar biasa, yang tidak hanya membantu mengurangi penyerapan racun, karbohidrat, dan lemak dalam tubuh, tetapi juga merangsang pertumbuhan bakteri usus yang baik. Inilah yang membuat pepaya menjadi pilihan yang tepat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan Anda. Pepaya bukan hanya buah yang segar dan rendah gula, tetapi juga mengandung kalori yang rendah, kaya akan serat. Pepaya sangat cocok untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan. Dengan mengkonsumsinya serat-ratur, Anda dapat memperbaiki pencernaan Anda, meningkatkan fungsi usus, dan merasa kenyang lebih lama. Taukah Anda bahwa pepaya juga membantu menurunkan kadar kolesterol dan triglycerida dalam darah? Kandungan seratnya yang tinggi membantu mengurangi kadar LDL. Yaitu kolesterol yang jahat di dalam tubuh kita. Selain itu, pepaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan racun dalam tubuh. Berkat kekuatan pencaharnya yang luar biasa. Jadi dalam pepaya itu ada kemampuan pencahar. Yang ini yang bisa menyerap racun dalam tubuh kita. Tidak hanya itu, dengan kandungan vitamin C yang berlimpah, pepaya mampu mencegah oksidasi kolesterol di dalam arteri. Dalam arteri tubuh kita, dia akan mampu mencegah oksidasi. Namun perlu diingat bahwa terdapat beberapa efek sampi yang perlu diwaspadai. Pepaya sebaiknya, pepaya hijau maksudnya, pepaya hijau sebaiknya dihindari oleh wanita hamil, karena dapat menyebabkan resiko aborsi atau kelahiran prematur akibat kandungan lateksnya yang dapat memicu kontraksi rahim. Jadi, pepaya yang masih muda, masih hijau, itu masih banyak getah. Mengandung banyak getah atau lateks. Yang ini memicu kontraksi di dalam rahim wanita hamil. Makanya, sebaiknya hindari atau tidak makan banyak-banyak pepaya muda. Sementara itu, pepaya matang sebaiknya dikonsumsi dengan cukup atau secukupnya saja bagi mereka yang punya usus normal, karena dapat menyebabkan diare. Jadi, mengkonsumsi pepaya dalam jumlah yang banyak itu dapat menyebabkan diare. Mengingat manfaat yang luar biasa dari pepaya, disarankan untuk mengkonsumsinya secara teratur. Anda dapat menjadikannya sebagai buah pilihan sehari-hari, bahkan setiap hari jika kalian mau. Namun, jangan lupakan untuk mencoba berbagai jenis buah lainnya yang tersedia. Maksudnya, jangan hanya makan buah pepaya saja. Karena setiap buah memiliki manfaat nutris yang baik, yang unik, yang berbeda satu di antara yang lainnya. Sebagai rekomendasi, Anda dapat mengkonsumsi satu iris pepaya ukuran sedang setiap harinya untuk memastikan tubuh Anda mendapat nutrisi yang cukup. Jadi, jangan ragu untuk menjadikan buah pepaya sebagai buah favorit Anda. Ingat ya, pepaya muda atau pepaya yang masih hijau, masih banyak ketahnya, mengandung banyak lateks, kurang baik untuk wanita hamil. Begitu kira-kira teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton. Bye-bye.